halo halo guys ini adalah mesin Singer zigzag ya kita mau ganti kemen karetnya ya jadi ini kem karet yang baru dan inilah kem karet yang harus diganti ya di pinggirnya udah ngelupas nah bagian sini ini hasilnya enggak begitu siku atau sudut-sudut ya nggak begitu lancip jadi ternyata penyedihnya adalah camnya ya ini camnya saya beli di toko online harganya sekitar 800-an ya cuman ternyata ada yang lebih murah ini hasilnya seperti ini ya kayak huruf S nggak begitu siku ini adalah asnya ini videonya saya cepetin ya biar durasinya juga nggak begitu panjang kita kasih tutorial cuman sedikit-sedikit aja ya jadi kita kasih cuman beberapa penyebab dari utama hasil jahitan itu enggak disiksa enggak begitu siku ya nah posisinya seperti ini ya nanti ya di dalamnya nanti di dalamnya pun kita enggak begitu pesutnya tuh enggak begitu jelas ya jadi kalian bisa praktekin aja nanti di mesin Singer 457 ini ini adalah posisi asnya seperti ininya kenoknya kalian bisa lihat nih girnya girnya posisi seperti ini masuknya dari samping aja ya dari samping belakang jadi cover belakangnya dibuka biar kelihatan jelas sama atasnya ya itu dibuka semua diberi kelihatan nah posisinya seperti ini sambil diputar-putar rodanya sambil tekan-tekan kayak gini ya putar-putar intinya penyebabnya kalau hasil jahitan zigzag kalian tuh dibuka tutup atas sama bawahnya terus dicek camkarnya tuh masih berfungsi apa enggak kita masukin dari belakangnya sampingnya gini jadi ketika pencopotan spare partnya pun kalian harus tahu ya selainnya dipoto kalau bisa jadi ketika dipasang kembali itu enggak lupa dipoto terus diingat jadi biar enggak lupa kita sodok pakai kunci L jadi kita mau ngelurusin antara kenok sama skrup ya jadi salah satu skrup itu udah seluruh sama kenok biar si skrup itu kenceng ataupun gini terkenceng gak goyang-goyang ada dua biasanya salah satunya dulu ada skrup yang lurus sama kenok kita putar-putar kayak gini pakai gear nya jadi lurus ya lurus sama kenok ini ketekan ke nyampe ke kemnya kayaknya pun sama kita kencengin dulu salah satunya jadi kita nanti lurusin kedua-duanya ya kita putar-putar nah ini harus lurus ya antara camp sama gear tuh salah kedua skrupnya tuh harus lurus jadi biar kita ketika ada trouble tuh nggak keder diputar 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 oke nah ini ada harus lurus ya dua-duanya lurus lurus semua ya kedua-duanya antara skrup gear sama skrup camp tuh lurus ini seperti itu ya kencengin lagi pakai obeng min nah ini adalah cara pemasangan benangnya simpel ya biasa dari atas terus tarik sambil diputar polinya poli samping kanan pakai tangan terus masukin ke benangnya oke sekarang kita tes hasilnya seperti apa ya nah ini adalah jalur pemasangan benang seperti ini ya kita tes pakai tangan dulu oke sekarang kita tes dinamanya ya nah ini masih putus apakah dibawahnya masih ada trouble kayaknya sih masih nyangkut ya masih belum enak kita balikin mesinnya ke depan nah ini ada kayak kotoran benang ya kita nyangkut di rotari rotarinya hampir sama kayak mesin lubang kancing ya jadi mesin lubang kancing pun sama zigzagnya juga cara kerja sama rotarinya pun sama ada perbedaan sedikit sih oke sekarang kita bongkar copot sepatunya ya angkat angkatan sepatunya copot kita mau bersihin disela-sela giginya ya takutnya nanti ketika kita injek pedalnya tuh nggak begitu enak jalannya si bahan kita cungkil nah disini nih disela-selanya tuh harus dibersihin kayak gini ya bersihin bersihin pakai cupit nggak apa-apa ya kalau kita nggak punya kompresor nah ini adalah timing dari hooknya ya nah seperti itu hampir semua mesin itu timingnya sama ya jadi si ujung rotar itu jatuh sesudah lubang jarum nggak begitu jelas oke sekarang kita tes pakai benang ya karena kita tadi udah bersihin dibawahnya sekarang kita tes pakai benang hasilnya seperti apa nah ini scottingnya hampir sama kayak lubang kancing ya kita pancing dulu sama kayak mesin jahitnya harus dipancing walaupun langsung jalanin pun sama bisa ya saya injak coba hasilnya seperti apa apakah masih kayak rupes apa sipunya udah terbentuknya nah ini hasilnya Siku ya Alhamdulillah Siku Oke sekarang kita cek-cek semuanya jalur benangnya hasilnya hasilnya sama ya Siku kayak gini bagus Alhamdulillah berhasil ternyata camnya ini yang udah rontok saya sekarang tergeber-geber mesinnya Oke terima kasih sudah menonton video ini selamat mencoba dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh